Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas alur cerita film berjudul Get the Gringo. Film ini dirilis pada tahun 2012. Bercerita tentang kehidupan di penjara, yang bisa dikatakan penjara paling bebas dan berbahaya. Penjara ini berada di Meksiko. Para gangster dan mafia paling berbahaya ada di penjara ini. Alur film ini akan berfokus pada seorang buronan polisi. Dia selalu bermasalah dengan para gangster dan mafia. Video ini full spoiler, jadi diserankan nonton film fullnya. Oke, kita masuk ke alur ceritanya. SIN diawali dengan adegan kejar-kejaran. Antara dua orang yang habis merampok dan polisi Amerika. Seorang perampok yang duduk di kursi belakang, sudah sekarat karena tertembak. Yang mengemudi dialah toko utama yang disebut Driver. Dia mengarahkan mobilnya ke perbatasan Meksiko. Karena dia nggak melihat cara untuk kabur. Driver memutuskan untuk menerobos perbatasan. Mobilnya pun terbalik. Dia pun ditangkap oleh polisi Meksiko, yang bernama Sambo. Tadinya Sambo mau menyerahkan perampok ini ke polisi Amerika. Tapi karena dia melihat di dalam mobil banyak uang, jadilah dia yang menangkapnya. Ini karena dia mau mengambil uang si perampok itu. Dari kejauhan ada dua orang yang mengawasi pergerakan perampok yang sudah ditangkap itu. Di dalam perjalanan, teman si Driver sudah nggak bernyawa. Si Driver dimasukkan ke penjara. Sementara uangnya tentu saja diambil sama Sambo dan temannya. Penjaranya padat banget. Penjara itu semacam penampungan sementara doang. Terlihat kalau penjara itu sangat bebas. Bagi yang berkuasa bebas membawa senjata api. Bahkan saat ada yang berkelahi, sipirnya nggak peduli dan cuek. Termasuk pada saat Driver dipalakin sepatunya. Driver mencoba melawan, tapi berujung dia digebukin sama preman di sana. Nggak ada sipir yang misahin. Kemudian seorang konsulat Amerika yang bernama Jack melihat ada si Driver di dalam penjara. Si kepala sipir yang bernama Armando bahkan nggak ngelapor kalau ada warga Amerika yang ditahan. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya mereka dipindahkan ke penjara utama. Di sini lebih ngeri lagi. Penjaranya udah kayak pemukiman kumu, anarkis dan bebas. Ada gedai, ada pekerja cuci pakaian, warung esek-esek. Bahkan kalau mau pakai narkoboy bebas banget di sini. Driver melihat ada seorang gangster membuang puntung rokok. Dipungutlah sama dia. Bahkan disiap juga itu puntung rokok. Lalu Driver ngikuti gangster itu ke toilet. Dia menarik celana si gangster sampai dia pingsan. Ngambil uangnya dan menyembunyikan pistolnya. Bahkan si Driver menyuri uang penjaga toilet juga. Terlihat kalau naluri bertahan hidupnya sudah sangat terlatih banget. Penjara ini memang beda banget sama penjara kebanyakan. Tidurnya bebas mau rebahan dimana saja. Saat pagi mereka semua dibangunin. Sesuai jadwal mereka beraktifitas dengan kerjanya masing-masing. Si Driver kebagian mengutin sampah. Saat dia hampir selesai berkutat dengan sampah, Driver disemperin sama sekelompok orang. Driver yang melihat ada gelagat aneh awalnya mau melawan. Tapi salah satu orang ini nunjukin pistol. Driver pun dibikin jatuh dan dipegangin. Kemudian darahnya diambil sama seorang perawat. Habis itu dia dilepasin. Di penjara ini bahkan ada anak-anak juga. Terlihat mereka baru pulang sekolah. Dari sini Driver paham betul kalau ada yang mengelola penjara ini alias ada mafianya. Driver memperhatiin Karakas dan adik sepupunya yang bernama Dandi. Awalnya si Driver mengira Karakas ini ketuanya. Tapi ada orang yang lebih berkuasa yaitu Gayus. Yang dilihat oleh Driver lagi di atas balkon. Di penjara ini bisa nyugok petugas agar bisa libur kerja. Nah, Driver libur mengutin sampah. Buat ngawasin situasi sekitar. Dia merhatiin sebuah tempat buat makin narkoboy. Driver melihat ada banyak uang di sana. Dia nyolong cairan yang mudah terbakar dari sebuah kedai. Lalu menyeramkan cairan itu ke warung remang-remang. Dari jauh dia membakarnya. Saat orang-orang pada sibuk dengan kebakaran, Driver masuk mengambil uang lalu segera kabur dari sana. Setelah berhasil, Driver belanja rokok dan minuman. Setelah itu dia melihat sisa-sisa kebakaran dari jauh. Tanpa dia sadar ada anak kecil di sampingnya. Anak itu tiba-tiba aja minta rokok ke Driver. Tentu aja gak dikasih oleh Driver. Tapi bocah ini ternyata tahu perbuatan Driver. Jadilah terpaksa Driver ngasih rokok. Bocah ini tinggal di penjara sama ibunya. Ayahnya dulu seorang pengedar narkoboy. Setelah bocil ini ngomong kalau dia spesial, Tiba-tiba aja ada emaknya muncul di hadapannya. Mampuskan diomilin karena merokok. Jack nemuin Driver dan mereka mengobrol. Jack nanya, Kenapa orang yang gak punya sidik jari dan gak ada keluarga bisa masuk di penjara ini? Driver gak mau bilang karena dia musti waspada. Sama orang-orang yang korup. Kemudian Driver nemuin Dandy. Karena dia mau menyiwa tempat. Biar dia gak tidur melantai. Tempatnya cuma sepetak buat tidur doang. Malam harinya, Driver ngelihat sel blok yang lainnya. Di sel ini beda banget situasinya. Mewa dan banyak orang tajir lagi berpesta. Ada Gayus, Karakas, dan Dandy juga ada di sana. Driver ngelihat mamanya si bocil keluar dari tempat itu pakai gaun. Mereka gak sengaja berhadap-hadapan. Tapi Driver malah kena tonjok sama mama ini. Dari kejauhan, Jack mengintai dua polisi yang ngambil uang dari Driver keluar dari rumah esek-esek. Mereka juga beli mobil baru. Hari Minggu adalah hari orang-orang luar berkunjung ke penjara untuk menjenguk orang yang mereka kenal. Terlihat sangat ramai dan bebas banget. Bahkan ada penyewaan tenda buat orang yang wik-wik. Lalu Driver memperhatikan Gayus dan Karakas. Tahu-tahu aja Gayus menyuruh Karakas untuk membantu bocil yang lagi berantem dan kalah. Setelahnya, si bocil ini ngeluarkan besi buat menusuk Gayus dari belakang. Dia udah ngikutin Gayus, tapi dicegah oleh Driver. Karena tusukan itu gak cukup untuk membunuh Gayus. Sepertinya Driver paham banget soal bagian tubuh yang vital. Bocil ini kelihatan kesal banget. Dan masih terus minta kerokok ke Driver. Tapi Driver nanyain si bocil ini dulu. Kenapa dia spesial? Mereka malah berantem sebentar. Sebelum akhirnya si bocil ini cerita. Kalau ayahnya dibunuh oleh Gayus. Dia cerita kalau Gayus butuh pendonor liver. Ayahnya bocil ini dipaksa untuk mendonor liver buat Gayus. Tapi dia masih butuh pendonor lagi. Sialnya cuma liver si bocil ini yang cocok. Makanya setiap orang di penjara semuanya diambil sampel darah. Ternyata dulu si Driver adalah seorang sniper. Makanya dia jago taktik. Driver sama bocil ini akhirnya bekerja sama. Hari ini ada pertandingan gulat di dalam penjara. Kayak Smackdown gitu. Si bocil semangat banget nontonnya bareng sama Driver. Mungkin karena dia suka nonton gulat. Pas bocil mau nyalain rokok, Driver ngelarang dan malah ngasih permen. Buat mencegah kecenduwannya. Ibu dari si bocil lihat dari jauh dan nyemperin. Mereka jadi ngobrol baik-baik. Semak malah nawarin minum bir bareng nantinya. Malam harinya Driver dapat ide. Pas pagi dia kerja sama dengan bocil. Diawalkan Driver nyolong jam tangan anak buah dandi. Jam tangan itu dipakai sama bocil. Buat mancing si anak buah biar terpisah dari dandi. Anak buahnya ngejar si bocil sampai dapat. Lalu mengambil jam tangannya. Sementara Driver nyopet duit setoran dandi. Hasilnya si bocil dapat bagian. Pada saat Driver ngantar si bocil pulang. Emaknya nyuruh Driver buat mampir. Mereka minum bir bareng sambil ngobrol di rumah. Saat emaknya nanya apakah Driver pernah menikah. Driver cerita kalau istrinya lari sama selingkuhannya. Yang merupakan rekan bisnisnya. Si emak juga cerita soal kekhawatirannya. Setiap hari selalu was-was. Gayus akan mengambil liver anaknya. Driver ngomong buat nyari jalan keluarnya bersama-sama. Ketika Karakas nagi uang setoran ke dandi. Adik sepupunya ini alasan kalau dia kecurian. Ya tentu aja Karakas gak percaya. Dia minta uang setoran itu secepatnya. Karena anak buahnya dapat jam tangannya dari si bocil. Mereka jadi kepikiran kalau itu cuma pengalihan doang. Mereka mendatangi rumah si bocil. Tanpa basa-basi dandi langsung menyerang si bocil. Sementara anak buahnya menyerang si emak. Dandi nyuruh anak buahnya nyari Driver. Si anak buah langsung menelpon Karakas. Driver yang melihat ada gelagat aneh dari si anak buah. Langsung lari dan mereka pun kejar-kejaran. Driver lari ke toilet tempat dia nyimpen pistol. Dan langsung menembak si anak buah. Sementara itu seemak udah nyaris diperkau sama Dandi. Untung Karakas datang. Dia malah menghajar adik sepupunya itu. Dandi pun balas memukul dengan panci. Pada saat Dandi memukul lagi. Driver langsung nembak dia dari belakang. Gayus langsung menghampiri driver. Yang udah ditangkap sama anak buahnya. Gayus langsung nodong pistol bersiap menembak. Tapi Driver ngasih pembelaan. Kalau dia justru nyelamatin Gayus juga. Dengan menjaga si bocil. Kan lipernya mau dipakai. Lagian Gayus dan Karakas juga gak suka sama Dandi. Banyak gaya. Driver pun dilepasin. Driver dapat telepon dari Jack. Orang ini ngomong kalau dia udah tau soal Driver dan juga uangnya. Driver yang merasa posisinya terancam pergi menemui Karakas. Driver kasih tau soal uangnya dan soal dua polisi yang ngambil uang itu. Karena kalau polisi ngambil duit yang banyak harusnya ngelapor ke Gayus. Karakas langsung perintahkan anak buahnya buat nyari dua polisi itu. Sekaligus ngambil uangnya. Ternyata dua polisi ini udah ditanganin oleh anak buahnya Cukong. Si pemilik uang alias mafia yang asli. Driver nyolong duit dari Cukong. Ternyata uang yang diambil polisi itu belum semuanya. Dua polisi itu disiksa sama anak buah Cukong. Polisi ini sampai dipotong tiga jari kakinya. Di luar rumah dua orang anak buah Karakas juga masuk. Saat mereka di dalam langsung menembak anak buahnya Cukong. Si polisi pakai nyebut mau ngasih uangnya ke Gayus. Alhasil Cukong jadi marah ke Gayus. Uangnya diambil sama anak buahnya Karakas. Bahkan dia menembak laptop. Pada saat Cukong masih ngomong dari kamera. Karakas cerita ke Gayus kalau situasi gak bagus. Dia diperintahkan buat nangkap si Driver bersama dengan anak itu. Jack menyelundupkan beberapa anak buah Cukong ke dalam penjara. Tujuannya udah jelas mau menangkap Driver. Dan perang dengan Gayus. Bersamaan dengan itu juga. Driver lagi mau ngumpetin si emak dan si bocil. Pas banget tuh. Anak buah Cukong melihat si Driver. Karakas dan anak buahnya juga ada di sana. Peperangan udah gak bisa dihindari lagi. Mereka aduh tembak di tengah kerumunan para Napi. Banyak Napi yang gak tau apa-apa menjadi korban. Tapi anak buahnya Cukong berhasil mereka bunuh semua. Kali ini Driver ada di pihak Karakas. Ya iyalah kan dia sumber masalahnya. Gayus menginterogasi si Driver. Bahkan Karakas udah ngasih saran buat membunuh si Driver. Tapi Driver nawarin. Kalau dia bisa keluar dari penjara sebentar. Dia bisa membunuh si Cukong yang sekarang jadi masalah buat Gayus. Gayus pun setuju ngasih kesempatan ke Driver. Buat membunuh Cukong. Armando si kepala sipir juga nyamperin Gayus. Kalau aduh tembak tadi ada dampaknya. Penjara ini akan ditutup. Napi akan dipindahkan ke penjara yang lebih ketat. Gayus langsung ambil tindakan. Dia mau mempercepat tangkok Clevernya. Driver punya cara yang sudah matang untuk membunuh Cukong. Dia akan menyamar jadi Clint Eastwood. Kemudian dia mengatur meeting dengan Mr. Kaufman dan Cukong. Alasannya sih buat ngomongin bisnis. Sementara itu di penjara. Si emak lagi disiksa oleh Gayus. Ini karena menyembunyikan anaknya. Walau dia disiksa sedemikian parah. Si emak tetap nggak mau kasih tahu. Balik lagi ke Driver yang menyamar jadi Clint Eastwood. Dia sudah menghubungi Cukong. Mereka janjian meeting di tempat Mr. Kaufman. Balik lagi ke penyiksaan si emak. Tiba-tiba si bocil muncul dengan sendirinya. Dia malah menusuk-nusuk perutnya. Berharap Clevernya rusak. Si bocil terluka parah. Ia langsung dilarikan ke dokter. Untuk segera operasi cangkok Clever. Sementara itu Driver datang ke kantor Kaufman. Nyamar jadi asistennya Clint Eastwood. Dia pakai nama cowok yang selingkuh sama istrinya. Driver ketemu duluan sama Kaufman di ruang meeting. Setelah itu Cukong dan rekannya baru datang. Tapi si Kaufman ini disekap oleh Driver di toilet. Saat Cukong dan rekannya masuk ke ruang meeting. Driver yang menyambut mereka. Kemudian Driver pura-pura nawarin minuman ke mereka. Saat dia pura-pura jalan mau keluar mengambil minuman. Driver melempar granat ke mereka. Ia udah jelas. Selesailah Cukong dan rekannya itu. Sementara itu Kaufman baik-baik saja di dalam toilet. Driver pun pergi dari kantor itu begitu saja. Sebelum mulai operasi. Di luar penjara udah banyak banget polisi. Yang mau menutup penjara itu. Gayus udah nyiapin semua cara biar dia bisa aman. Dia pun masuk ke ruangan operasi. Begitu juga para polisi udah mulai masuk ke penjara. Semua napi pun mulai diamankan buat dipindahkan. Kondisinya udah kacau banget deh. Si Driver juga dengan cara cerdiknya. Dia bisa masuk ke dalam penjara lagi. Padahal bisa kabur ya. Tapi si Driver milih buat nyelamatin si emak dan si bocil. Sementara itu di ruangan operasi. Tubuh si bocil dan Gayus udah dibedah. Livernya udah sampai diangkat. Sebelum masuk ke ruang operasi. Driver menghadapi anak buah Gayus dulu. Di ruang operasi. Anak buah Gayus lagi adu tembak sama para polisi. Driver memilih langsung masuk ke ruang operasi. Dengan cara menyelinap. Saat mereka di ruang operasi. Driver nodongin pistol ke dokter. Dia menyuruh dokter buat balikin liver si bocil. Tapi Karakas datang. Driver mengancam mau membunuh Gayus. Kalau Karakas gak ngebebasin emaknya. Karakas keluar buat ngambil si emak. Lalu dibawanya masuk ke ruang operasi. Saat mereka lagi todong-todongan pistol. Tiba-tiba perawat anak buah Gayus nodongin pistol ke driver. Udah seneng banget si Karakas. Ternyata itu cuma pengalihan. Saat Karakas melepas emak. Driver langsung menembak Karakas. Mereka pun kembali mengoperasi si bocil. Pada akhirnya driver si emak dan perawat. Pura-pura ada kondisi kritis. Pura-pura kalau si bocil masih segera dibawa ke rumah sakit. Driver sempat juga membawa duitnya. Polisi pun ngasih jalan ke mereka ke ambulans. Ambulans itu segera pergi dari penjara. Sementara Gayus ditinggalin aja dalam kondisi masih terbeda. Mati sih kayaknya. Driver ke tempat penampungan mobil. Bersama si emak dan si bocil yang udah sehat. Driver mau ngambil sisa uang yang dia taruh di bagasi mobil. Menang banyak ya. Karena pas datang ke kantor pusat Kaufman. Maka nama pacar mantannya. Orangnya Kaufman mendatangi rumah si cowok itu. Si cowok langsung ditembak. Sementara driver sudah hidup tenang dengan banyak uang. Dia liburan di pantai sama emak dan si bocil. Belum pun tamat. Dari film ini kita bisa mengambil kesimpulan. Di atas gangster ada DPR. Nah di atas DPR itu ada petugas pajak. Oke sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!